selamat menikmati selamat menikmati apa isinya ini capok power supply jadi isinya power supply member member kita pakai mesi capok B450 terus ini keyboard mouse paket ya pakai resus kita mau buka dulu ini capok sebenarnya saya pesan ini ram juga ya jadi ini saya beli satu pokok capok satu paket ya tadi baru dibuka terus ini ramnya capok merek love DDR4 sudah 8x2 jadi 16 capok terus ini membernya capok masih baru ya masih segel capok membernya member dari MSC kenapa saya pilih ini capok jadi slot ramnya itu sudah 4 capok ya baru lumayan harga terjangkau nah ini kita kasih masuk dulu capok ya jadi nanti kita rakit kita mau boxin dulu ini capok jadi insya Allah ke depannya kita sering-sering upload video capok ya karena PC sudah ada insya Allah memori sudah kartu garansinya capok nah terus ini capok saya pakai power supply felton gold 600 plus sudah plus 80 capok ya ini sudah plus 80 jadi ini sudah RGB juga jangan menyala lampunya capok ya harganya lumayan murah capok cuma 460an ini sudah 600 watt ya mantap capok tidak usah kita buka kayaknya buka kita unboxing juga capok main capok sudah super 600 watt ya ini mana tadi tuh ini kita buka dalamnya capok masih segel oh masih segel jadi tokonya mantap capok jadi semua masih segel jadi nanti saya cantumkan ini dimana saya beli ini capok jadi beda-beda ya untuk prosesornya juga beda capok beda toko juga saya beli namanya kita merakit dengan budget minim ya harus cari yang murah-murah capok jadi ini saya beli di Sopi ya ini toko di Sopi nanti saya cantikkan nah ini capok jadi gini dia dari Armageddon Armageddon capok oh dapat kawal power capok jadi dia nyala di bawahnya ini capok ini kalau kita colok menyala ini capok mana lampu dalam ini nah selanjutnya ini capok ini nanti nah ini saya beli di mana ya Tokopedia capok Ssd haha yang penting Ssd capok jadi untuk performanya lebih bagus lagi saya pakai Ssd capok ya jadi saya pakai ini Ssd 240GB dari WD saya beli online juga capok jadi hampir semua capok alatnya saya beli online iya semua kecuali casing saya beli di Makastar ya nah ini capok Ssd pakai WD ya jadi saya belum pakai M2 ya karena pikir kebelakangnya capok jadi ini kalau Ssd model ini ini kan bisa kita pindah-pindahkan kalau M2 kan harus yang support dengan membernya capok ya ini saya pakai WD WD 240GB nah WD terus ini dia capok yang paling penting capok jadi untuk processornya saya pakai AMD ya jadi kita mau rakit PC AMD AMD dari Ryzen jadi saya pakai Ryzen 5 3500X jadi kenapa saya pakai ini capok jadi saya pikir apa saya kan jadi dananya itu minim capok ya jadi dananya itu dari pinjaman dari teman mama saudara gak ada motor dan jadi tabungan jadi dari tabungan pinjaman dari mama dari saudara dari teman jadi kita pinjam capok ya supaya bisa jangan like kembali dia videonya capok jadi ini sudah beberapa hari ini kita tidak buat video video karena tidak ada laptop atau komputer yang dipakai capok jadi mudah-mudahan ini jadi kita bisa buat lagi video capok nah tadi kenapa saya pilih Ryzen Ryzen 5 karena ini capok ya saya belum bisa beli VGA jadi mudah-mudahan dengan member remesi 4550 dengan Ryzen 5 3500 itu dengan pakai VGA mudah-mudahan ya dengan tidak pakai VGA masih bisa capok jalan aplikasi yang berat-berat nah ini capok AMD Ryzen 5 3500 X jadi mana tulisannya sini Ryzen 5 3500 X nya mana nah ini capok kita buka juga ini ya capok ini masih segel ya masih segel jadi toko-toko yang saya tempati itu Alhamdulillah amanah semua capok ya masih segel ini saya beli juga online capok ini dia capok jadi tempatnya di sudut capok saya gira dalam ternyata ini kipasnya capok ya nah ini AMD Ryzen 5 3500 capok nah ini kipasnya capok jadi kita masih pakai kipas yang asli capok ya tidak ada dana capok untuk beli yang cooler ini capok kipas aslinya ya AMD Ryzen 5 3500 capok kita simpang lagi capok kita simpang lagi capok nanti kita buka lagi capok jadi untuk hari ini kita cuma unboxing capok ini capok ini capok seperti yang saya bilang tadi yang tidak saya beli di online cuman ini capok jadi ini saya beli MTC ya jadi salah satu tempat belanja ya alat-alat elektronik terbesar di Makas tercapok untuk casingnya saya pakai Venom capok Venom Skywalker Terima kasih kenapa saya pakai ini capuk jadi dia waktu saya jalan-jalan saya lihat ini capuk unik jadi dia ini dia capuk nampakannya jadi dia tidak besar sedang-sedang capuk tidak kecil juga tapi elegan capuk ini ada tulisannya di sini capuk jadi dia super 3 depan satu belakang fan RGB capuk jadi untuk power supply-nya dibawa nah ini capuk terus yang unik capuk ini jadi dia sudah pakai kaca bukan fiber jadi dia sudah pakai kaca kaca gorila pinggung nah ini capuk ya dia sudah pakai kaca terus ada karetnya juga kaca capuk lihat ya ini depannya capuk kita pasang lagi capuk ya nah capuk ini di belakangnya sudah ada filternya ya nah magnet nah ini udara tidak debu debu tidak masuk di sini capuk nah capuk ini saya belikan 300 lebih capuk ya di MTC di Makassar nah nanti saya cantungkan harganya juga lupa tadi ini 390 capuk jadi sama di 400 tak simpan belakang capuk terus ini capuk saya bilang tadi fan saya beli online juga capuk fan-nya harganya itu 390 tadi casing-nya tidak ikut fan capuk jadi tidak rame kalau tidak ada ah sorry tidak rame kalau tidak ada fan jadi kita belikan fan capuk fan itu apa? kipas kipas RGB RGB yang nyala-nyala gitu capuk nah untuk kipas capuk jadi saya beli 2 macam ya jadi 2 merek capuk ya nanti kita kombinasikan capuk nah ini yang 2 power up yang 2 nya elis saya elis saya ya itu banyak pake ni saya tak tahu yang mana 2 elis saya saya tak tahu yang mana yang yang banyak orang pake ni capuk power up atau elis saya tapi kalau dari segi harga lebih mahal ini capuk elis saya jadi nanti ni mungkin kita simpan di belakang capuk disini ya jadi 2 atas bawah air saya jadi tengah-tengah capuk jadi nanti pemasangannya nanti capuk ini capuk yang ditunggu-tunggu keyboard mouse kamerawen dengan kembarnya dari tadi ini kita tunggu capuk jadi sekedar informasi kamerawen saya itu kembar capuk ya jadi kembarnya itu dulu yang di channel saya yang makan nasi padang sampai muntah capuk nah itu kembarnya kamerawen nah ini capuk kita pake resus menyala-nyala itu iya menyala-nyala resus resus tipe apa tadi fear one ini ya fear one ini nah ini resus fear one ya capuk sudah menggunung sampahnya nah ini capuk ya kalau lumayan kokoh jadi kalau saya lihat review-reviewnya capuk ini menyala semua nanti capuk ya sampai ininya capuk logonya menyala juga enak capuk enak great in one jadi dapat ini MOSFET capuk MOSFETnya panjang juga 30x 35x kayaknya ini capuk terus MOSFETnya capuk mouse ini menyala juga capuk mantap capuk mantap kabelnya juga sudah tebal ya terus ini ini saya belum ada headset capuk tapi saya punya headset yang biasa saya gunakan capuk jadi sekali lagi untuk menghemat diaya capuk ya menghemat terus jadi yang dipakai headset mana headset nah ini capuk jadi headset yang kita pakai nanti capuk itu rencananya PC ini kembar juga kembar juga nanti pakai main game capuk jadi bisa dipakai mengedit juga capuk ya tapi ya itu lagi kekurangan yang belum ada VGA nya capuk nah ini capuk waktu jalan-jalan ke MTC capuk kita lihat ini ya beberapa alat ini capuk saya beli juga di MTC ya yang pertama ini capuk ke stun mic ya modelnya begini capuk ini tidak tahu dipakai apa tidak nanti capuk kita beli saja karena harganya murah capuk ya cuma 20an teruk wahannya sudah besi ya modelnya begini capuk ya kita keraskan mantap capuk ya nah terus ini capuk saya beli juga satu stun kamera stun hp ya jadi sewaktu-waktu kita mau live kita bisa pakai ini capuk ya terus terus jadi ini berat capuk berat jadi kayak tiang lampu capuk ya nah capuk harganya ini 20an ya capuk ya kalau yang ini tunggu dulu saya lihat dosnya capuk ini masih ada oh 40an ini capuknya mahal karena besi semua capuk nah unik ya terus karena di dalam ruangan ini agak panas saya beli juga cooler capuk jadi semacam ACM ini yang diisi air ya tapi nantilah itu kita unboxing capuk karena sudah kita pakai ini sudah panas capuk ini sudah berkeringat jadi capuk mungkin itu saja hari ini kita unboxing ya besok insya Allah kita mau rakit capuk mudah-mudahan ini sudah bisa kita gunakan upload video capuk ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh capuk jadi kita sudah rakit ya Alhamdulillah sudah selesai walaupun makan waktu jadi kenapa makan waktu jadi sebenarnya capuk ini bukan langsung jadi ya jadi ada satu minggu lebih kenapa karena ini ternyata Ryzen 5 3500X itu harus pakai GPU capuk jadi dia belum ada GPU bawaan jadi kita harus beli lagi VGA makanya agak lama capuk jadi kita buat video pertama itu sebelum puasa ini sudah 5 puasa kayaknya capuk hari ke 5 puasa ya baru bisa kita gunakan Alhamdulillah jadi terus VGA saya pakai dari colorful capuk capuk jadi ini penampakannya di belakang mungkin cuma ini itu dari saya capuk insyaallah kita mulai aktif buat video lagi capuk jangan lupa capuk like search subscribe capuk terima kasih Terima kasih.